Sebuah kebakaran terjadi di Pomini yang terletak di Dusun Tegal, Sari Kidul, Desa Purwo Asri, Kecamatan Tegal, Delimo, Banyuwangi pada selasa kemarin. Akibat kebakaran tersebut, pemilik merugi kurang lebih 200 juta rupiah. Dari video amatir yang beredar, terlihat warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya sebelum bertugas memadam sampai di lokasi kejadian. Selain membakar satu set mesin pompa bahan bakar, bangunan ruko dan satu unit mobil pick-up pun ikut terpanggang. Kapolsek Tegal, Delimo, AKP Ali Arifin mengatakan, Pomini tersebut milik Muglisin, 49 tahun warga setempat. Kebakaran dikitahuis terjadi sekitar pukul 11.30 saat pemilik Pomini melayani pembeli dan saat melakukan pengisian ada bahan bakar yang tumpah. Naasnya, tumpahan bahan bakar jenis Pertamax itu berdeketan dengan stop kontak, setelahnya terjadi percikan api yang kemudian membesar. Api itu kemudian merebet dan membakar bangunan dan mobil pick-up. Sebelum dilaporkan ke Damkarmat, saat itu warga yang berada di lokasi turut membantu memadamkan dengan air dan pasir. Dalam kejadian ini, Muglisin dikabarkan mengalami luka bakar di kaki, tangan, dan kepala, sedangkan IM mengalami luka bakar pada pergelangan tangan dan kaki. Kedua korban pun dilarikan menuju rumah sakit Geraha Medika Yosomulyo, guna mendapatkan perawatan medis. Selain itu kebakaran ini juga menyebabkan kerugian sebesar 200 juta rupiah.